Halo Legends, gue KB dan gue bakal ngingetin buat kalian, jangan lupa beli Diamond di Kodashop dan ada promo baru nih dari Kodashop, yaitu adalah Starlight Member Special Edition yang dimana nanti kalian akan dapetin skin special Hayabusa yang caranya adalah kalian buka www.kodashop.com lalu kalian klik Mobile Legends, setelah itu klik Starlight Member Limited Edition dan setelah itu kalian langsung isi ID dan server kalian setelah itu kalian bisa langsung pilih payment methodnya dan skin Starlight Member akan langsung masuk ke ID kalian selamat menikmati Halo Joe, pertama gue mau nanya nih oke gimana perasaan lo setelah lo tau lo dan Marsha di kick dari EVOS nih, kasarnya kasarnya di kick ya dan kenapa lo sekarang masih stay di EVOS kalau misalnya, eh kalau buat pertama kali perasaannya ya pasti sedih lah kan yang emang udah nganggep, gue tuh udah nganggep banget di tim ini tuh emang kayak keluarga kedua gue selain keluarga asli gue kan terus udah kayak all in banget, jadi kalau dari gue sendiri tuh lebih ke apapun yang terjadi, kita tuh bisa berjuang bersama gitu misalnya emang kayak sempet kita jatuh, kita bangkit lagi sampai bisa dapat juara dua itu pencapaian yang salah satu achievement dalam hidup gue juga gitu luar biasa lah pokoknya terus, ya dengan di kicknya tuh ya sedikit kecewa lah ya kecewanya itu mungkin bukan lebih ke management, cuma kecewa kayak kenapa aja gitu kan soalnya, ya mungkin dari kita, biasanya ada yang gue sama Marsha juga mungkin ya pasti lah semua orang yang emang di, namanya di kick pasti kecewa, cuma gue tetep terima aja by the way, emang kalau dari EVOS sendiri itu, kalau buat pemainnya itu yang nentuin tuh dari player emang jadi ibarat dari management pun, ya mungkin kebanyakan management pun emang, dia kebanyakan juga dari player-nya dong kayak dia percaya sama siapa player-nya, nah mereka yang nentuin gitu nggak mungkin kayak management kan dia, mereka kan taunya yang mengatur tim gitu kan memberikan, mengenai kebutuhan yang tim inginkan gitu jadi emang player-nya sendiri nentuin, dan itu emang udah diomongin, ya jadi gini sekarang kalau sampai sekarang masih di EVOS itu, emang gue sama EVOS itu masih kontrak masih kontrak, masih berlangsung sampai tahun depan, masih lumayan lama lah terus kontrak streaming juga, dari EVOS juga sama Nimo kan emang lumayan lama juga, terus buat sekarang kenapa masih STDGH emang gue juga dapet izin gitu untuk stay disini sama Mas Reno kasarnya tuh kayak gue sama Marcia tuh sekarang kayak as a talent gitu di EVOS ya jadi contohnya kayak misalnya gue sekarang kan emang streamer, streamer dari EVOS terus gue juga nge-youtube juga kan, sama contohnya kayak kemain gue jadi kayak model di EVOS Good gitu nah itu, yang maksudnya salah satu kontribusi yang gue berikan ke EVOS gitu terus, selama ini pengorbanan yang lo berikan atau lo lakukan tuh apa sih selama jadi pro player di EVOS? kalau buat pengorbanan banyak banget sih pastinya semua dari kita ini pasti ada pengorbanannya kalau dari gue sendiri salah satunya itu kuliah, kuliah gue udah masuk semester 7 di UNPAR, Bandung itu gue langsung break, gue cutiin, sebenernya gue gak cuti sih, gue udah resign sebenernya dari UNPAR itu udah resign jadi gue, tapi gue transkrip, jadi kalau misalnya gue mau lanjut lagi, kuliah itu gak mulai dari 0 lagi gitu, gak dari semester 1 males banget kan udah mulai dari semester 1 lagi kan, kuliah, terus tentu aja ngorbanin waktu juga waktu sama pacar, waktu sama keluarga juga kan, namanya juga kita ini kan sekarang udah kayak kerja full time gitu kan jadi pasti ada pengorbanan lah kalau dari waktunya kesehatan juga, gak sehat lah pasti, namanya main di depan HP gitu, depan layar kayak gitu kan sampai 12 jam, lebih gitu, belasan jam gitu, pasti gak sehat lah yang lo suka dan gak suka dari EVOS antara manajemen atau player-nya tuh apa aja sih? mungkin dari yang sukanya dulu? kalau yang gue suka dari manajemennya ya, kalau dari manajemen EVOS yang gue suka tuh bener-bener support banget dari manajemennya tuh, kayak pemain butuh apa, dipenuhin walaupun kita emang belum bisa berikan yang terbaik tuh, tetep di support tetep bener-bener kayak ayo semangat gitu, pasti bisa dan itu yang gue suka banget sih, yang gue salut banget, yang belum pernah gue dapetin dari tim yang udah gue pernah masukin gitu di EVOS tuh bener-bener emang supportnya luar biasa lah dari manajemennya kalau dari tim yang gue suka, pastinya keluarganya ya, mungkin fans-fans EVOS pasti tau dan liat lah gimana kita tuh emang kayak seru banget dan seru-serunya itu emang bukan dibuat-buat gitu bukan kayak sok asiknya gitu kan, aslinya enggak enggak tapi emang kita tuh asik gitu, kayak kita ngejalanin hari demi hari itu seneng gitu walaupun pasti ada jenuhnya, karena jenuhnya ya, orang latihan lama banget gitu kita tuh latihan bisa sampe 10 jam, bisa sampe 12 jam dulu pasti, masih regular season MPL ya ya jenuh lah pasti, orang main selama itu pasti capek juga tapi di balik itu juga banyak banget keseruan-seruannya kayak misalnya kita pergi makan bareng, kita pergi ke Dufan waktu itu ada terus misalnya kita lagi ngapain gitu iseng, itu seru, seru banget buat hal yang enggak gue sukain sih, mungkin apa ya, kalau misalnya gue enggak disukain ya sebenernya lebih banyak hal yang disukain daripada yang enggak disukain kalau enggak disukain mungkin dari masing-masing pemain itu belum terlalu terbuka, kalau bagi gue ya jadi kayak misalnya ada hal yang disampein, mereka enggak langsung ngomong gitu dari kita sendiri misalnya kayak berlima kita langsung ngomong gitu, masih kayak gitu cuma ya enggak selalu setiap saat kayak gitu, tapi ada saat ya pas mereka, kita team meeting gitu kan tapi kayak ada juga ya kayak lebih diputusin sendiri gitu jadi kayak ibaratnya enggak berlima gitu, gitu aja sih paling oke yang terakhir nih, mungkin agak sedikit bikin ini ya, bikin gegeri uploader nantinya kalau seandainya lu ditawarin sama tim, yang ternyata tim itu adalah tim yang pengen banget lu ada di dalamnya gitu kira-kira tim apa? kalau main di tim mana buat sekarang mungkin gue pengen main sama RRQ RRQ, sama Lemon ya? iya soalnya bagi gue tuh sebenernya banyak, gue deket dari dunia pro player ini banyak contohnya Edward, gue juga tetep pengen main kok sama dia, main sama Edward tapi kan Edward juga public, sama kayak gue sekarang public gitu hahaha netizen gitu kan, udah gak ada tim gitu jadi kalau misalnya kayak tim Edward pun gak ada gitu kan kalau gue sama Watt, Watt juga gue deket buat sekarang kan yang punya tim doang, Lemon doang kan nah kalau misalnya buat jadi dipilih untuk tim Lemon karena bagi gue sendiri sih bukan lo punya skill mau squad apapun lo, kalau gue gak nyaman, gue gak mau jadi yang paling penting tuh bagi gue dalam sebuah tim itu lo nyaman lu saling terbuka satu sama lain jujur dan percaya satu sama lain terus ya, lu berkembang bersama terus gitu itu kunci dari kemenangan menurut gue ya kekeluargaan, itu sih ya lu cuma aja dong, lu semua pro ibarat kayak lu udah pemain bola, sebelas-sebelasnya Ronaldo gitu maksudnya bener-bener kayak perfect tapi lu gak bisa satu sama lain tuh kayak terbuka lu gak bisa saling ngesupport kayak ibarat gak kompak gitu ya kan pasti kalah sama tim yang kekeluarganya iket banget gitu yang bener-bener kompak udah nganggep ini keluarga gue gitu bagaimanapun dia, gue pasti support dia kalau emang dia ada saatnya dia jatuh ya kita angkat gitu bareng-bareng gitu kan kecuali emang udah pasti ada saatnya gitu kayak pemain bola pun tau kapan dia pensiun kayak misalnya dia udah emang dari skill udah gak bagus lagi itu pasti udah tau syaratnya orangnya harus tau diri aja gitu gak perlu kayak maksain terus kan pasti ya harus saling ngerti makanya itu terbuka jujur gitu, salah-salah itu saling ngerti lah gitu mungkin tambahan nih pesen dari lu buat yang udah dukung lu selama ini itu mungkin penting banget sih buat mereka pesen dari gue ya thank you banget buat kalian semua yang udah ngesupport EVOS Mobile Legends khususnya ngedukung gue terus ya tanpa kalian semua tuh ya gue gak bisa kayak gini lah yang bikin semangat gue livestream udah bikin semangat gue buat upload video gitu kan kayak gila gitu kasarnya kayak gue capek kalian tuh mungkin ngeliatin juga uh kok lu gak capek-capek gitu joe ya gue capek live stream kayak gitu 5 jam teriak-teriak segala macem itu capek cuma ya gara-gara kalian emang seneng nontonnya kalian terhibur ya gue pun seneng gitu kayak gue juga bacain DM-DM kalian walaupun ya gak gue bales satu persatu tapi gue bacain, gue liatin ya banyak banget ya kayak support apalagi pas gue kemana emang baru keluar dari tim Mobile Legends EVOS ya kayak super banget kayak lu dimanapun gue support joe maksudnya semangat terus jangan menyerah itu bener-bener kekuatan lah bagi gue oke thank you thank you joe oke thank you babe nama emperor atau lebih sering dipanggil joe mulai muncul dan dikenal sebagai pro player dari game Mobile Legends Bang Bang sejak di team player kill dan menjadi midliner bagi bigatron player kill pada MPL season 1 mantan midliner dari tobat brothers onyx esports dan evos esports ini memang dikenal enerjik punya semangat yang membara menghibur dan juga konsisten bisa dibilang sosok joe adalah sosok player yang selalu memikirkan teman tanpa pandang bulu dilihat dari cara dia berkembang dan cara dia latihan dia adalah contoh player yang giat dalam menekuni karirnya di esports sebagai pro player entah apa yang terjadi di evos tapi gue yakin apapun yang terjadi ini adalah pilihan yang terbaik untuk joe dan juga evos sampai disini saja video behind the scene joe alias emperor stay legends, stay kb sub indo by broth3rmax